Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, Liga Premier Inggris didominasi oleh klub besar seperti Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal dan duo Manchester. Jajaran ke-6 klub terbesar Inggris tersebut sering disebut juga dengan istilah The Big Six. Meski akhir-akhir ini posisi dari Big Six mulai tergoyah, namun ke-6 klub tersebut tak ragu untuk merogoh kocek dalam demi mendatangkan pemain bintang. Dan berikut adalah 6 pemain yang pecahkan rekor transfer klub Big Six Liga Inggris. Tonggui Ndombele Didatangkan Tottenham dari klub asal Perancis Lyon, Tonggui Ndombele menjadi pemain dengan nilai transfer termahal dalam sejarah klub dengan harga 60 juta euro. Bergabung sejak tahun 2019 lalu, Ndombele sempat kesulitan menembus skuad utama Tottenham bersama dengan Jose Mourinho. Namun, seiring berjalannya waktu, gelandang berusia 24 tahun itu mulai mendapatkan kepercayaan dari Mourinho. Sejauh ini, pria asal Perancis tersebut telah mencatatkan 42 penampilan dan telah berhasil menyumbangkan 5 gol bagi Spurs. Rodrigo Hernandez Klub kaya raya Manchester City memang sering menggelontorkan banyak uang untuk mendatangkan pemain dengan harga mahal. Meski The Citizen setelah memiliki skuad berkualitas di dalam timnya, namun hal tersebut tak membuat klub milik Seh Mansur itu berhenti untuk menambah kekuatan. Pada musim panas 2019 lalu, City resmi mendatangkan Rodrigo Hernandez dari Atletico Madrid dengan nilai transfer fantastis 70 juta euro. Rodrigo yang berposisi sebagai gelandang bertahan, diharapkan mampu menjadi suksesor Fernandinho yang saat ini telah menginjak usia 34 tahun. Bersama The Citizens, pria Spanyol berusia 24 tahun itu telah mencatatkan 58 penampilan dengan berhasil menyumbangkan 4 gol bagi Manchester Biru. Kay Hevertz Setelah resmi didatangkan Chelsea dari Bayer Leverkusen, pada tahun 2020 lalu, Kay Hevertz memecahkan nilai transfer termahal klub dengan harga 79 juta ponsterling atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Kay Hevertz memecahkan rekor transfer yang sebelumnya dipegang oleh keeper asal Spanyol Kepa Ari Zabalaga. Hevertz sendiri mengikuti bintang timnas Jerman lainnya yang lebih dulu merapat ke Stamford Bridge Timo Werner. Sebelumnya, The Blues juga telah mendatangkan Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Malang Sar hingga Thiago Silva. Hingga saat ini, Hevertz telah bermain sebanyak 18 pertandingan dan mencetak 1 gol bersama dengan Chelsea. Nikolas Pepe Pada musim panas tahun lalu, Arsenal resmi mendatangkan Nikolas Pepe dari Lille dengan nilai transfer fantastis mencapai 80 juta euro. Winger asal Pantai Gading tersebut menjadi pemain termahal yang pernah didatangkan The Gunners ke Emirates Stadium. Dengan kontrak berdurasi 5 tahun, pemain berusia 25 tahun tersebut telah bermain sebanyak 48 pertandingan dengan berhasil mencetak 9 gol bersama dengan Arsenal. Virgil van Dijk Didatangkan dari Southampton pada pertengahan musim 2017-2018 lalu, van Dijk menjadi pemain termahal yang pernah didatangkan oleh Liverpool dengan nilai transfer mencapai 84,6 juta euro. Meski dengan banderol yang cukup mahal, namun The Reds tak sia-sia mendatangkan back tangguh asal Belanda tersebut. Menjadi andalan di lini pertahanan pasukan Jurgen Klopp, van Dijk sukses mengantarkan Liverpool meraih gelar Liga Inggris dan menjuarai ajang bergengsi Liga Champions pada tahun 2019 lalu. Pria berusia 29 tahun tersebut, total telah mengemas 95 penampilan dengan sumbangan 10 gol bagi Liverpool di semua ajang. Paul Pogba Didatangkan MU dari klub asal Italia Juventus pada tahun 2016 lalu, Paul Pogba menjadi rekrutan termahal MU dengan harga 105 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Dengan nilai transfer fantastis tersebut, Pogba sempat menyandang sebagai pemain dengan nilai transfer termahal dunia sebelum akhirnya dipecahkan oleh transfer Neymar dari Barcelona ke PSG. Selama berseragam setan merah, Pogba telah mencatatkan 127 penampilan dengan berhasil mencetak 28 gol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!